Baik, sekarang kita bahas soal TPS lagi. Jadi di sini ada pola bilangan. Dari 1 jadi 4, jadi 5, jadi 15, 17, 34, 37, dan X. Kita disuruh cari berapa nilai X-nya. Jadi kalau selesaikan soal seperti ini, kita harus melihat apa sih pola yang ada di dalam bilangan ini. Cara paling gampang nyari pola itu adalah dari selisih bilangannya. Jadi misalkan 1 ke 4 itu selisihnya berapa? 3, 4 ke 5 selisihnya 1, 5 ke 15 selisihnya 10, 15 ke 17 selisih 2, ini 17, dan ini 3. Kalau dilihat, 3 ke 1, terus ke 10, ke 2, ke 17, sepertinya nggak berpola. Tapi kalau diperhatikan lebih baik, ada angka 1, 2, 3. Nah, harus lihat ada polanya di sini. Jadi kalau dilihat kenapa 1, di sini 2, kenapa 3, jadi pola yang kita temukan adalah jika bilangan itu ada di urutan genap seperti 4, 15, 34, maka penambahannya berpola. Jadi dari sini nambah 1, dari sini nambah 2, dari sini nambah 3. Dari urutan genap ke ganjil itu nambahnya seperti ini, 1, 2, 3. Jadi misalkan kita punya y di sini, kita tahu nilai y ini berapa? Yang pasti adalah x tambah 4. Karena dia harus mengikuti pola yang ada. Balik ke masalah x, kita belum menemukan pola x ini seperti apa. Kita lihat lagi, karena polanya adalah dari genap ke ganjil, berarti dari ganjil ke genap dia punya pola khusus. Dari 1 ke 4, kita buat di luar, 1 ke 4. Lalu ada juga dari 5 ke 15. Dan terakhir ada dari 17 ke 34. Ini semua dari yang ganjil ke genap. Urutan ganjil ke urutan genap. Untuk tahu polanya, kita coba bisa buat sebuah hipotesis. Misalkan, 1 jadi 4, kira-kira diapain? Tambah 3 misalkan. 1 tambah 3, jadinya 4. Kita coba 5 tambah 3, bukan 15 jadinya, tapi 8. Berarti salah polanya. Atau mungkin polanya nggak gitu. Mungkin polanya 3, 6, 9. Seperti itu, 16. Jadi 1 tambah 3, disini tambah 6, yang disini tambah 15. Kita coba, 1 tambah 3, mau 4. 5 tambah 6, itu 11. Berarti ini salah juga. Kita coba cari hipotesis lain. Misalkan, 1 jadi 4, kira-kira apa ya? 1 dikali 4, sama dengan 4. Ini mungkin. Coba lagi sekarang, 5 kali 4, 20. Salah lagi. Tapi kalau kita lihat, mungkin polanya itu menurun ya. Jadi yang disini adalah 5 kali 3. Ini kan 4, turun 1 jadi 3. Sama dengan 15. Wah, ini mau. Tapi kita harus buktikan lagi satu ke yang ini. Karena ini 4, terus ini 3, jadi disini adalah 17 kali 2, sama dengan 34. Dan disini benar, berarti kita telah tamukan polanya adalah bilangan sebelumnya dikali dengan 4, terus dia turun jadi kali 3, kali 2, dan selanjutnya kali 1. Jadi artinya, yang X ini didapat dengan cara 37 kali 1. Jadi jawabannya A. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.